Menyeramkan dan menghadap ke bawah, yaitu yang disebut bugra, yang berkalung seperti gambar tengkorak, beranting tengkorak, sebuah cakra panorama, bisa dilihat ya. Jadi wajahnya seperti ini panjangnya sekitar 3,7 meter. Zaman masa kolonial Belanda pada waktu itu, arcanya itu terpendam separuh oleh tanah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu, salam budaya, ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berusyukan di Singosari, Malang. Kali ini saya akan sedikit mengulas sebuah peninggalan purubakala, yang diduga ini adalah peninggalan dari era kerajaan Singosari, yang dimana ini adalah merupakan pintu gerbang dan terdapat sebuah arca raksasa, yaitu arca yang terbesar di Indonesia. Kali ini kami berkolaborasi dengan JGA Channel, nanti cek Youtubenya di Youtube, sama Pesona Budaya Jawa, nanti cek juga Youtubenya. Di sini sangat luar biasa sekali peninggalan leluhur kita yang sangat mempesona, eksotis. Seperti apakah? Tetap ikuti perjalanan kami di Youtube Cakra Panorama. Saya bacakan ya, jadi arca Tuara Palah berada 200 meter dari candi Singosari. Jadi sebelah sana tadi, sebelum kita ke sini, itu ada namanya candi Singosari. Nah ini sebelah baratnya ya, jadi di sini ada namanya arca raksasa ya, jadi membawa gada besar menghadap ke bawah dengan ekspresi yang mengerikan ya, namanya ugra. Bermata melotot dan gigi taring menyeringai ya. Nah ini tinggi arca ini sendiri, itu tebalnya itu sekitar 198 cm dan lebarnya sekitar 225 cm dan tingginya sekitar 3,7 meter. Jadi ini berpasangan ya, sobat cakra, jadi antara arca pertama dan arca kedua. Yuk kita lihat lebih jelasnya seperti apa ke lokasi tersebut. Nah bisa kita lihat di sini, ini adalah zoni yang memang ukurannya sangat besar sekali. Ini kalau dilihat itu seperti lebarnya, besarnya itu seperti di Tribuana Tunggadewi yang berada di Mojokerto. Saat ini dilakukan penggalian ekskavasi oleh pihak BPJP jatim. Jadi lingga dan yoni itu adalah satu pasang yang kalau lingga itu representasi dari Dewa Siwa, kalau yoni itu representasi dari Dewi Parwati. Nah ini bisa jadi peninggalan ini adalah pada masa Hindu-Buddha pada waktu kerajaan Singosari, Hindu yang beraliran Siwaisme. Seperti ini bisa kita lihat, sobat cakra panorama. Dan ini ukurannya sekitar, yoni-nya itu sekitar 1,5 meter ya. Lebar kali, ya lebar-lebarnya panjangnya, ini persegi soalnya ya. Panjang kali lebarnya, itu sekitar 1,5 meter. Nah ini depan, jadi lokasinya ini tepat di pinggir Jalan Raya Pas, ya. Jalan Raya yang berada di Singosari ini, teman-teman jika ke sini itu sangat mudah, sangat mudah sekali, sangat mudah untuk ke tempat ini. Nah ini, lokasinya ini berada di Singosari, ya. Jadi Singosari, nanti bisa dicari di Google Map. Ini ada papan, dilarang ya. Jadi kita sebagai generasi penerus, kita harus mentaati peraturan yang ada ya. Jangan merusak, mencuri, memindahkan, mencoret, mengotori ya. Jadi kita harus tetap melastarikan. Nah di dekat dengan arca ini sendiri, itu ada beberapa batu andesit. Batu andesit yang sangat besar-besar, yang ukurannya persegi panjang, ada yang ukuran persegi, balok-balok gitu ya. Jadi ini batunya sangat besar sekali, apakah dulu ini adalah sebuah bahan, bahan untuk membuat arca, atau memang ini adalah salah satu bagian dari pintu gerbang, yang memang ini, kalau arca dua kepala itu biasanya sebuah pintu gerbang, atau pintu masuk ke sebuah bangunan utama. Nah, sebelah ini merupakan ini ya, pintu gerbang. Jadi candi Singosari-nya berada di sana ya, Sobat Cakra Panorama. Berada di sana. Nah ini beberapa kali sudah dieskavasi oleh pihak BPJP Jatim, dan ini merupakan dari peninggalan dari kerajaan Singosari. Dulu dimuliskan sebagai apa, ini kemungkinan itu sebagai pintu gerbang. Cuma ini ditemukan pada zaman masa kolonial Belanda. Pada waktu itu, arcanya itu terpendam separuh oleh tanah. Kemudian pada tahun berapa itu dicor untuk tempat dasarnya untuk arca itu, agar tidak dipindahkan. Jadi memang aneh ya, karena memang yang satunya menghadap ke sana, yang satunya menghadap ke sana. Jadi tidak ini ya, tidak. Mestinya kan harus berhadapan atau bersampingan ya, tapi ini tidak beraturan juga. Nah, bisa kita lihat di sini ya, Sobat Cakra. Ini adalah bangunan yang berada di sini yang kemungkinan ini memang masih utuh, atau memang keasliannya seperti ini, atau memang ini sudah ditata ulang kembali pada waktu zaman kolonial Belanda. Itu kita masih belum tahu, karena tadi kita melihat artikel atau informasi yang ada, itu masih dalam tahap untuk dieskavasi. masih, istilahnya masih anomali ya, belum. Dan ini adalah batunya sangat besar-besar sekali. Dan seperti ini juga, ini adalah batuan desit. Batuan desit yang seperti ini, yang sangat-sangat besar sekali ya, Sobat Cakra Panorama. Ini bekas dieskavasi ya. Nah, ini kita lihat, kita lihat ya. Nah, ini adalah arcah kita dari belakang, ya, dari belakang. Seperti ini, itu ketinggian sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter, sekitar 4 meter. Dengan tingginya ini, sekitar 4 meteran, yang terbuat dari full andesit yang memang ini adalah ciri khas dari kerajaan Singosari, ya Sobat Cakra Panorama. Jadi, sangat luar biasa sekali ya, memang leluhur kita, leluhur yang membangun dengan kecanggihannya pada waktu itu. Nah, ini juga ada bentuk apa ini ya? Kok saya kurang paham ini ya? Kok ada lubang-lubang? Kemungkinan, mungkin ini bentuk apa gitu ya, tapi cuma belum selesai atau unfinished ya. Suka Cakra Panorama. Coba di sini, kita lihat di sini. Ini adalah arcah duara pala yang memegang gada dan berkarung ular, bergelang ular, yang memakai baju atau kain menutupi pinggang sampai ke lutut dan mempunyai gada, pegang gada seperti ini. wajahnya sangat menyeramkan dan menghadap ke bawah, yaitu yang disempat ugra yang berkalung seperti gambar tengkora, beranting tengkora, seba Cakra Panorama bisa dilihat ya. Jadi wajah seperti ini panjangnya sekitar 3,7 meteran. Ya, jadi ini adalah patung duara pala terbesar di Indonesia. Ya, dari patung terbesar arcah duara pala terbesar di Indonesia. Ya, Suka Cakra Panorama. Nah, seperti ini jika kita lihat dari kejauhan, fullnya seperti ini. Bisa dilihat, nanti di seberangnya itu juga ada. Nanti kita lihat ke sana. Coba kita lihat dari belakang ya. Ini juga ada tulisan ini. Aduh, ini zaman apa ini ya. Jadi ini adalah sangat kuno sekali. Sangat kuno sekali ya. Ini adalah belakang. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Arcanya, jadi arca terbesar ya di Indonesia. Nah, ini adalah seperti kintu gerbang atau candi yang runtuh ya sebelah sini. Sobat Cakra Panorama. Bisa dilihat. Coba kita lihat dari dekat. Nah, itu adalah ular. Ular naga ya. Itu di samping itu adalah ular naga. Ini. Itu ular ya. Ular naga itu. Sobat Cakra Panorama. Ini bergelangnya juga ular. Ular semua ini. Jadi kasta ular. Dan adalah gadahnya. Seperti ini sangat besar sekali gadahnya. Dan di depan ini juga ada sesaji ya. Memang ini adalah adat Jawa. Adat yang memang kita bagi yang meyakininya kita harus tetemulah setarikannya. Karena memang ini adalah budaya. Jangan sangkut-pautkan dengan agama. Tapi memang ini adalah budaya kita. Sesajen. Saat ini juga itu masih ada juga di setiap desa atau setiap ruah desa. Itu mesti kita melakukan sesajen seperti ini. Atau bancaan lah. Setelah seperti itu. Karena itu adalah salah satu budaya kita. Bangsa Indonesia. Jadi kita harus toleransi. Jadi kita di sini tidak ngomong agama. Tapi kita ngomong budaya. karena toleransi sendiri itu adalah indah ya. Lebih indah ya. Suacara wa dorama. Saling menghargai istilahnya seperti itu. Nah. Seperti saya bilang tadi. Di samping ini. Di samping ini. Di depan arca ini. Itu juga di sana ada Arcah ya. Satunya di sana. Kakek itu ya kan? Kau usah ronopodo kan? Sudah. Nah. Di situ juga ada arcah ya. Sampingnya ya. Sobat cakra. Nanti akan saya yuk. Itu ada arcah. Jadi menghadap. Berhadapan. Sobat cakra. Terbuat dari undesit. Semuanya full ya. Mungkinan ini adalah masih bangunan asli. Jika digali. Ini masih juga ada bangunannya. Kemungkinan seperti itu. Oke. Sobat cakra panorama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.